Saudara, ngomong sama kiri kanan saudara, kamu ini orang dahsyat. Tahu kenapa saudara? Hari ini tuh macetnya itu luar biasa. Bisa sampai sini karena kita dahsyat saudara. Amin. Haleluya. Wow. Saudara tadi 7.15 aja masih gak banyak orang saudara. Tapi tiba-tiba semua datang. Karena semua mengusahakannya. Katakan amin saudara. Puji nama Tuhan. Nah saudara bulan ini bulan apa? Eh kok lemes sih? Bulan ini bulan apa? Discipleship saudara. Bulan ini discipleship. Kemarin kami gak ada karena kita ikut KKR Paniko saudara. Saya minta itu ditayangkan. Bisa ditayangkan segera. Puji nama Tuhan. Nah saudara bulan ini adalah bulan pemuritan saudara. The month of discipleship saudara. Artinya kita harus dimuridkan lalu memuridkan. Katakan amin. Nah saudara. Di dalam bulan pemuritan. Kata mendengar dan ketaatan. Mendengarkan dan taat itu sangat penting. Amin. Dikatakan apa? Hearing and obeying. Artinya taat. Itu sangat penting saudara. Saudara kemarin waktu saya di dalam doa. Tiba-tiba Tuhan berkata begitu jelas kata-kata ini kepada saya saudara. Dikatakan begini saudara. Tuhan berbicara secara langsung kepada saya. Berkata begini. Keberhasilan dan masa depan kita dimulai dari bagaimana kita mendengarkan dan taat kepada suaranya. Katakan amin. Saya ngomong sekali lagi saudara ya. Nah keberhasilan kita dan masa depan kita selalu dimulai dari bagaimana kita mendengarkan dan taat kepada suaranya. Katakan amin. Amin. Segala sesuatu keberhasilan anak Tuhan ditentukan dari apa? Bagaimana kita mendengar suara Tuhan. Itu menjadi penentu saudara. Kenapa? Karena waktu kita mendengarkan kita pasti akan melakukannya. Nah saudara salah satu karakter murid yang baik adalah apa? Mendengarkan. Amin. Hari ini guru-guru datang gak nih? Nah termasuk guru F.B. Murid yang baik itu harus bisa mendengarkan. Amin. Bisa mendengarkan saudara. Seorang murid yang tidak... Seorang murid tentu tidak bisa lulus dengan baik jika ia tidak belajar. Mendengarkan dengan baik-baik apa yang diajarkan gurunya. Katakan amin. Apalagi murid yang suka bolos. Kira-kira bisa lulus gak? Gak bisa saudara. Kenapa? Karena dia bolos. Dia jarang mendengarkan gurunya mengajar saudara. Kita buka Yesaya 50 ayat yang keempat. Yesaya 50 ayat keempat. Sudah mendapat semua. Yesaya 50 ayat yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat yang baru kepada orang yang letih lesuh. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin. Soalnya jadi apapun yang saudara kerjakan seorang murid yang berhasil dia harus mulai pagi hari dengan apa? Mendengarkan seperti seorang murid. Katakan amin saudara. Nah seorang murid tidak dapat menjalankan tugas dengan baik jika ia hanya tidak mendengar dengan baik. Katakan ya amin saudara setuju itu. Kalau tidak mendengar dengan baik bagaimana kita bisa melakukan dengan baik? Artinya kita harus mendengar dengan baik. Nah bagaimana supaya kita bisa mendengar seperti seorang murid saudara? Yang pertama jangan bertumbuh di dalam asumsi. Yuk ikut saya ngomong. Jangan bertumbuh dalam asumsi. Seorang tau asumsi? Kira-kira saudara. Jangan bertumbuh di dalam asumsi. Kita harus mendengar dengan baik. Amin. Katakan begini saudara. Iman membutuhkan informasi yang benar. Yuk ikut saya ngomong. Iman membutuhkan informasi yang benar. Jangan berasumsi. Coba ngomong sama kiri kanan saudara. Jangan asumsi. Serah Tuhan selalu bicara sama saya. Kamu tau gak kenapa? Aku memberi nama kerajaanku. Pemerintahanku itu kerajaan. Kerajaan artinya ada kepastian. Amin. Bukan mudah-mudahan. Kerajaan mempunyai kepastian. Hukumnya yang dibikin siapa? Ya raja. Kalau raja bilang A ya jadinya pasti A. Amin. Makanya Tuhan bilang begini. Kerajaanku. Pemerintahanku adalah kerajaan. Artinya di dalam dia ada kepastian. Tetapi masalahnya adalah kita tepat sasaran gak nih? Masalahnya adalah kita tepat sasaran gak? Kalau kita tidak mendengar dengan baik. Bagaimana kita bisa tepat sasaran? Kita gak akan tepat sasaran. Roma 10 ayat 17 berkata. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Sekali lagi kita berkata gini loh. Pendengaran ini penting. Amin. Ikut apa yang Tuhan mau itu penting. Yuk ngomong sama kiri kanan saudara. Mendengar suara Tuhan itu begitu penting. Banyak orang tanya gini. Pak gimana sih mendengar suara Tuhan? Saya udah 10 tahun. Saya udah 20 tahun. Gak pernah mendengar suara Tuhan. Saudara. Logikanya gini deh. Logikanya gini. Simple aja. Kalau saudara anak, dia bapak. Ya tentu harus bisa berkomunikasi. Amin. Pernah gak? Gabi sering ngobrol sama papi? Sering. Kenapa? Karena dia anak. Gabi bisa dengar kalau papi ngomong? Papi bisa dengar kalau kamu ngomong? Tentu bisa. Kenapa? Karena kita anak dan bapak. Artinya kita bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Saya dulu pernah dengar ngomong begini saudara. Suara Tuhan pasti di recognize. Dikenali oleh roh saudara. Waktu kita mengenal Tuhan. Kita bisa mengenal suara Tuhan. Katakan amin. Nah saudara. Bagaimana kita mulai mendengar suara Tuhan? Pertama-tama lewat Alkitab. Lewat firman Tuhan. Yang ikut gemas ya bahas saudara. Yang angkat tangan. Ayo ikut gemas. Jangan malu. Yang tinggi. Biar gak ikut. Ikut di hutan saudara. Nah amin. Saudara. Gemas itu penting. Itu mendisiplinkan kita. Untuk membaca firman Tuhan. Soalnya kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Dengan apa? Membaca firman Tuhan. Soalnya pendengaran oleh firman Allah. Ngomong sama kiri kanan saudara. Kamu tuh harus kaya sama firman. Saudara lihat matanya. Saya lihat-lihatan. Kamu harus kaya dengan firman. Saudara jika kita gak kaya sama firman. Kita mau kaya sama apa saudara? Mana bisa. Kita harus kaya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan tuh kehidupan saudara. Nah saudara pada zaman perang dingin. Amerika mempunyai satu sistem peringatan dini. Pertahanan dini saudara. Itu pada tanggal 20 Februari 1971. Seorang operator sistem peringatan dini ini. Bernama Wayland saudara. Dia tuh mengambil kaset itu salah ngambil. Jadi kaset itu isinya adalah peringatan dari presiden Amerika bahwa akan terjadi bom nuklir saudara. Itu salah masuk kaset loh saudara. Waktu dia salah masuk itu disiarkan di seluruh Amerika. Sehingga tahun itu pada saat itu hari itu seberlalu Amerika itu gempar. Kenapa? Karena dikira akan terjadi perang nuklir saudara. Saudara puji Tuhan. Akhirnya grup ini orang yang mengambil kaset ini menyadari dia salah ngambil kaset. Tetapi perbaikinya perlu 45 menit. Saudara informasi yang salah bisa membuat kita berasumsi yang salah. Katakan amin. Soalnya kita perlu informasi yang benar dari Tuhan. Nah saudara yang kedua adalah ketika Tuhan bicara taat dan percaya. Katakan taat dan percaya. Ketika Tuhan bicara kita harus taat dan percaya. Katakan amin saudara. Nah saudara seringkali Tuhan memberi perintah tanpa memberi petunjuk lebih. Amin. Yang dia butuhkan sama saudara adalah taat saja. Taat sama perintah Tuhan. Amin. Nah saudara yang Tuhan rindukan adalah kita harus taat sama apa yang dia ngomong. Dia sering begini loh. Selalu gak kasih petunjuk lebih. Dia cuma minta saudara dan saya taat sama dia. Amin. Itu masalahnya saudara. Yang kita perlukan adalah taat dengan dia. Saudara saya percaya kita semua bukan taat bodoh. Jangan taat bodoh ya. Kita bukan taat bodoh. Justru kita taat karena kita tahu siapa Allah yang kita sembah. Kalau saudara taat dengan dia. Dia pasti berperkara dengan ajaib buat kehidupan kita. Katakan amin. Saudara saya. Saya ada satu orang yang dapat saya andalkan saudara. Supir saya saudara. Supri. Satu saat sedang hujan begitu deras. Begitu derasnya hujan. Istri saya banggakan saya begini. Jangan-jangan supri gak bisa sampai loh. Saya bilang sama dia. Tenang aja. Saya kenal siapa dia. Dia pasti sampai. Eh beneran saudara. Sampai hujan. Karena kenapa? Karena dia menjadi orang yang bisa diandalkan. Saudara Tuhan mau kita mengandalkan dia. Dan sebaliknya dia bisa mengandalkan saudara dan saya. Katakan amin. Nah saudara kita harus taat kepada perintah Tuhan. Seperti Abraham Tuhan suruh dia keluar dari urkas dimu. Dia keluar dari kota Haran. Saudara rumah orang tuanya. Kota yang maju, kota yang modern, kota yang penuh dengan berkat Tuhan. Malah dia waktu Tuhan suruh keluar. Tuhan gak kasih tau mau kemana. Tuhan cuma janji gini. Aku buat kamu bangsa yang besar. Membuat namamu masyur. Saudara Abraham tahan. Dia keluar dari sana. Tuhan memperhitungkan ketahatannya. Katakan amin. Saudara saya sering bingung. Sering disinggung saudara. Saya sering singgung. Tuhan memberi kita satu hal yang lebih besar daripada mujizat. Namanya adalah proses dan respon. Amin. Itu lebih hebat dari mujizat. Kenapa? Karena mujizat tidak jarang mengubah orang. Mujizat dibutuhkan semua orang. Tetapi mujizat tidak mengubah orang. Yang mengubah orang itu proses. Sama respon saudara. Saudara kalau dibentuk, diproses. Saudara yang penting adalah taat. Lakukan dengan sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan membawa kita semua. Keluar dari masalah persoalan. Katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Soalnya kita membutuhkan perubahan ilahi. Lewat apa? Lewat respon kita. Amin. Jadi seorang murid yang merespon kebaikan dan kemurahan Tuhan. Katakan amin. Amin. Nah ini tahun bulan pemuritan. Bulan depan kita akan masuk ke dalam bulan ketahatan. Ini ada hubungan dengan pemuritan saudara. Amin. Dan Jumat ini ada acara apa? LC gabungan saudara. Saudara jangan lemes-lemes saudara. Coba lihat muka kiri kanannya lemes gak? Tadi kurang makan ya? Nasinya kurang. Kurang karbo. Harus lebih banyak karbo saudara ya. Nah saudara saya percaya bahwa di dalam ketahatan Tuhan memberi arah tujuan untuk gerejanya. Katakan amin. Saya tutup dengan satu firman Tuhan saudara. Yosua 1 ayat 2 berkata. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Yosua 1 ayat yang kedua. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati. Maka berfirmanlah Tuhan. Kepada Yosua bin Nun. Saudara itu adalah kali pertama Tuhan bicara dengan Yosua. Itu kali pertama tuh Yosua mulai mendengar suara Tuhan. Suara itu adalah turning back kehidupan daripada Yosua. Waktu dia mulai mendengar. Suara setiap orang yang mulai mendengar suara Tuhan. Hidupnya pasti tajam. Amin. Hidupnya pasti tajam. Yosua dipentuk di bawah Tuhan. Siapa kayak Yosua saudara? Yosua adalah seorang yang pertama dia taat. Yosua adalah orang yang setia. Yosua orang yang sabar. Dia pemberani. Yosua adalah pribadi yang mempunyai iman sama Tuhan. Katakan amin. Itu yang dipunyai oleh Yosua. Suara saya percaya hari-hari murid-murid Yesus harus seperti Yosua. Dia selalu mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Dia berjalan dengan hati-hati. Katakan amin. Yuk saudara bulan ini bulan pemuritan. Kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita. Untuk dimuridkan. Lalu apa? Memuridkan. Amin. Yuk colek kiri-kiri kanan saudara. Eh memuridkan. Sudah belum? Sudah belum saudara? Amin. Seorang orang yang mendengar suara Tuhan. Dia pasti makan satu hidangan sama Tuhan. Kemarin waktu saya ketemu dengan Pak Niko. Waktu kita jemput dengan Pastor Rahwi di bandara. Tiba-tiba dia bilang gini. Eh kamu ikut ya. KKR di Jogja saudara. Dan disitu Tuhan tuh bicara terus kamu harus kesana. Soalnya saya banyak dapat banyak hal disitu. Salah satunya begini saudara. Saya baru kali itu makan makanan favoritnya Pak Niko saudara. Soalnya kami bertiga duduk di meja ibu-ibu. Soalnya tau Pak Niko suka apa? Soalnya tau gak? Nah orang yang mendengar suara Tuhan selalu dibawa dekat dengan Tuhan. Waktu kami makan itu dia makannya apa? Tempe bacem. Tapi enak sekali. Empal. Tapi enak banget. Makanannya sederhana saudara. Tapi enak banget. Nah waktu kita lagi makan. Tuhan bilang begini. Kalau kamu mengikuti perintahku. Kamu akan makan hidangan yang sama dengan yang aku makan. Itu janji Tuhan. Wow waktu saya makan saya bersemangat saudara. Nggak sadar ternyata makannya banyak juga hari itu. Ada beberapa lagi datang. Kita langsung kabur saudara ya. Kenapa? Karena sudah mau habis. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Baik. Ada pengumuman untuk hari Jumat. Nah saudara kita mau tunjukkan yuk. Apa? Diagram. Kehadiran. Sudah ada? Absensi saudara. Nah ayo beri kemuliaan dulu. Tepuk tangan dulu. Maksudnya tepuk tangan minggu depan harus lebih benar lagi saudara ya. Saudara ini adalah absensi minggu kemarin doa saudara. Pantai Mutiara berapa? Pantai Mutiara berapa persen? 67 persen. Hariston 58 persen. Ya beri kemuliaan. Nggak apa-apalah. Saya berharap begini setiap tim. Kan kita bilang we are the best team in the world. Saudara harus saling jaga. Amin. Minggu depan saya mau lihat ini naik sampai 99,9999 persen. Amin. Loh kok nggak yakin sih? Coba lihat kiri kanan saudara. Minggu depan 99,9999 persen. Amin saudara. Saudara absensi ini penting. Kenapa? Supaya mendisiplinkan kehidupan kita. Saling jaga. Saling tahu. We are the best team in the world. No. Minggu depan harus. Ini jangan gara-gara kamu kurang 1 persen. Jangan gara-gara kamu kurang 2 persen. Amin. Nah saudara sabtu ini kita akan doa MDPJGB Pantai Mutiara. Menara doa pelayan jemaat. Khusus pelayan jemaat. Hari sabtu jam. Jam 9 pagi saudara. Saya berdoa begini. Semua orang bisa hadir. Amin. Ya saudara ingat ya. Absensi tolong diperhatikan. Banyak yang nggak datang. Eh yang datang tapi nggak bawa. Itu masalah saudara. Kenapa? Karena mengurangi persentasi. Dan setiap minggu akan ditayangkan di sini. Amin. Ngomong sama kiri kanan saudara. Minggu depan jangan sampai nggak datang. Jangan sampai telat. Amin. Oke. Pastor Rawi membicara sebentar tentang LC. Beri kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi.